Raksasa otomotif Stellantis melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap ratusan karyawan profesionalnya di Amerika Serikat. Hal ini seiring dengan kondisi pasar yang sangat menantang bagi perusahaan itu. PHK berlaku di divisi teknik, teknologi, dan perangkat lunak. PHK akan berlaku efektif pada 31 Maret 2024 dan dikenakan kepada 400 orang karyawan atau 2% pekerja di unit mereka. Setelah produsen otomotif Amerika Serikat Fiat Chrysler dan produsen mobil Prancis PSA Group bergabung untuk membentuk Stellantis pada tahun 2021, Carlos Tavares, CEO perusahaan tersebut, baru-baru ini mengambil langkah untuk mengurangi pengeluaran melalui pembelian, PHK, dan cara lainnya. Pengurangan ini merupakan bagian dari upaya untuk memenuhi tujuan rencana strategi Dare Forward 2030 Stellantis yang mencangkup peningkatan profitabilitas dan peningkatan pendapatan perusahaan hingga 3 kali lipat menjadi 300 miliar euro atau setara 513 triliun rupiah.